Intro Saya Muhammad Solihin, Anda kembali menyaksikannya Jawa Tengah pekerjaan yang menantang, tak ringan dan juga penuh resiko nyatanya tak membuat sosok perempuan yang satu ini meninggalkan pekerjaannya bahkan ia menjadi salah satu operator alat angkat peti kemas di Terminal Petik Kemas, Semarang dan berikut kisah perempuan inspiratif dalam segmen kami, Lembayung Bagi saya tidak ada penghalang bagi wanita untuk bekerja apapun itu profesinya karena apa? karena wanita sangat berdaya dan punya potensi yang sangat luar biasa Kereka Rade Hai Kembali Kudasai Nggak pernah nyangka sih sebelumnya karena dulu memang senang banget sama Jepang-Jepang kayak gitu karena namanya Austin juga gitu kali ya terus habis itu ambil kuliah juga sastra Jepang biar lulusnya cepet terus habis itu setelah lulus ternyata mendapatkan kesempatan untuk bergabung di Pelabuhan Indonesia ARTG itu alat untuk bongkar muat kontainer itu dari trailer ke lapangan atau dari lapangan ke trailer atau dari slot satu ke slot yang lain Tantangannya kita dituntut untuk konsentrasi tinggi satu kedua kita harus sabar yang ketiga harus seliti karena satu konsentrasi itu kebetulan kan kita mengepaskan sisi-sisi dari kontainer ke atas trailer nah itu butuh konsentrasi yang tinggi banget terus harus sabar kadang-kadang pak supirnya juga kadang nggak denger apa yang kita omongin terus kita harus seliti untuk ngecek nomor kontainernya itu bener apa enggak gitu tapi kalau salah wah susah itu nanti kalau udah sampai keluar tambah susah lagi nanti panjang buntutnya karena kita dituntut disini kerja nggak boleh ada setigat pun kesalahan dalam pekerjaan tapi disini kebetulan bapak-bapak temen-temen semua juga baik-baik semua jadi kayak karena cewek satu-satunya jadi lebih disayang gitu paling biasanya dari supirnya yang seneng sih biasanya lebih semangat gitu katanya perbedaan perbedaan antara saya sama bapak-bapak lain disini itu mungkin satu lebih teliti nomor dua mungkin lebih sabar kali ya sama supir-supir kan pasti kan super-super luar kan susah banget dikasih tau suruh maju nggak mau maju suruh mundur nggak mau mundur gitu cuma kalau cewek yang ngomong biasanya sih suruh maju dia mau maju suruh mundur dia mau mundur kayak gitu aja sih tiap hari tantangannya beda-beda soalnya nggak yang harus monoton seperti ini gitu kan kita disini juga ketemu sama berbagai macam otomatis pengguna jasa gitu kan saya bisa lihat pekerjaan saya sekarang ini karena rekan-rekan kerja disini baik semua mereka juga mendukung saya sebagai wanita untuk bekerja yang tetap ini sama dengan mereka gitu otomatis kita bekerja disini juga nyaman, enak juga, nggak ada beban kebetulan ini juga berhubungan dengan alat yang kami operasikan, yang saya operasikan ini kan ARTG intinya itu semua otomatis jadi untuk shifting dari pergerakan kontainernya itu dia otomatis semua kecuali untuk menurunkan dan menaikkan kontainer ke trailer itu baru kita ambil pake meja ini kesulitan sebenernya lebih ke kondisi lapangan sih kalau untuk yang lainnya nggak ada cara kerjanya itu ada job truk dari luar masuk kemudian dia dapat kertas kecil itu untuk lokasinya dia entah mau ngambil atau dia mau bongkar atau muat setelah itu baru jadi planner dia memberikan perintah kepada sistem untuk mengerjakan job tersebut kemudian kerja otomatis setelah semua selesai kontainernya siap diturunkan atau dinaikkan baru operator yang bekerja jadi nggak semuanya by system tapi tetep pake human, pake orang serunya ini misalkan ada pak supir yang heboh gitu misalkan, oh iya pak terima kasih kan kita kan pake headphone juga untuk berkomunikasi dengan tangan jadi kalau misalkan kurang gimana atau kurang pas gitu bapaknya bisa jempol atau silang gitu bisa ada yang joget-joget juga bapaknya tipsnya kita sebagai wanita itu nggak yang harus harus di rumah jadi ibu rumah tangga gitu tapi itu kan tergantung passionnya tiap wanita juga kan dia mau jadi ibu rumah tangga atau berkarir gitu tapi kalau disini satu karena harus punya pendapatan sendiri nomor satu misalkan kalau dari orang tua gitu menanamkan sebagai cewek sebagai wanita itu tetep harus bekerja untuk punya pendapatan sendiri kalau untuk bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki seperti ini itu lebih pede aja sih sebenernya lebih pede lebih bodoh amat lah kalau misalkan ada apa-apa atau apalah biasa bapak ada yang ngodain atau apa gitu yaudah santai aja menurunkan kita kan juga temen-temen kerja gitu kan gimana pun siapapun pokoknya semua wanita pasti bisa melakukan apa yang dia pingin sebenernya mau bersaing dengan laki-laki itu tetep bisa pasti bisa saya nolah Faustiani pokoknya pesan untuk semua wanita di dunia nusantara ini tetap semangat satu, dua, kita bisa bersaing dengan laki-laki pokoknya kita pasti bisa anu ne, anu sore karade on anu hitua Indonesia de gembarte kudasai